Akulah para pencarimu Kalau mantan penyadar narkoba kayak saya bang Diampunin juga gak? Insya Allah Asal beneran tobat Termasuk lo sama maling motor kayak saya bang Maling motor? Waduh Kalau yang itu agak gak jelas tuh Termasuk diampunin apakah agak ya? Gak jelas gimana bang? Soalnya di jaman Rasulullah Belum ada sepeda motor Jadi waktu itu gak ada orang yang profesinya maling motor Belum diatur soal dosa curanmor Tapi bang kan intinya sama aja Mencuri barang milik orang lain Dalam hal ini kendaraan Dan pastinya jaman dulu udah ada orang yang nyolong kendaraan orang lain bang Seperti kuda, ontak, keledai, perahu Oh iya 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 Lo bener Insya Allah dosa lo diampuni Asal tobat beneran Dan lo kembalikan tuh motor-motor yang pernah lo colong Gila Mana mungkin bang Motor-motor curian itu kan semua udah dipretelin Terus dijual secara terpisah Dan gak mungkin lagi diurut siapa aja yang beli Mau dikembalikan gimana? Wah Susah juga ya Jangan-jangan Ini termasuk dosa besar yang gak diampuni sama Allah Ya ampun Percuma gua hidup kalo cuma ngumpulin dosa yang gak bisa diampuni Salah dia juga sih Kenapa dulu dia milik jadi maling motor Coba dia maling kambing Kebo Sampi apa kek Lo juga yang salah Selama orang itu masih mau tobat Allah membuka pintu maaf lebar-lebar Termasuk memaafkan dosa orang kayak lo Orang yang nyebarin informasi bohong buat umat Saya ngaku salah bang Lo gak usah ngaku salah Malah lo udah salah Rin Jaga tuh Ucapan lo Gak sedikit orang nyungsep ke neraka Gara-gara gak bisa jaga mulutnya Bang Panasnya gak hilang-hilang Semakin dikompres semakin panas bang Inna lillahi wa inna ilai roji'un Aduh Gimana nih bang Jack Saya mati nih bang Saya mati nih Lo kompres pake apa tuh? Pake air panas bang Astagfirullahaladzim Eh Lo sekalian si barong tuh cabutin bulunya ya Lo kasih bumbu, kecap, cabai, bawang merah Lo cocok-col mumpung dagingnya masih empuk Angkat! Terus gimana dong bang? Kompres pakai air dingin Astagfirullahaladzim Goblok! Hidup yang asik-asik aja coy Ya Kepikiran dosa itu Bagus Tapi lebih bagus lagi Kita sibuk senantiasa Bertobat Tapi dosa saya bakalan diampunin kan bang? Cuman dosa perbuatan syirik Yang gak diampunin sama Allah Orang yang suka iri hati tuh Sama orang hobinya ngomel Eh Syirik itu menyegutukan Allah Menyembah selain Allah Misalnya Lo nyembah poon Nyembah berhala Nyembah manusia Nyembah setan Pokoknya gitu-gituan deh Nah orang itu Disebut musyrik Dosanya gak bakal diampunin sama Allah Ah Mendingan mati aja Mendingan tobat dulu Baru mati Salahmu Lu gua ngomong Emang salahmu lu 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 ngomong duluan sih Baru mikir belakangan Assalamualaikum Waalaikumsalam Wur'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Weh Mas Joko Kalau tidak keberatan Bisa bicara sebentar di luar Jack Iya Ngapain tuh orang datangin bang Jack Gak beres nih Siapa sih dia bang Paranormal yang tinggal di kamung sebelah Ngapain bang Jack Berusaha nama paranormal Itu dia yang harus kita cari tahu Jadi hidangan apa yang saya mesti kasih ke simbah itu mas Ya biasanya simbah itu minta disediakan air putih Nase putih Kopi pahit Telur ayam kampung yang direbus Pisang kepok Kopi pahit Dan bunga melate Kemudian dibungkus pakai daun pisang Lalu letakkan di bawah pohon besar Tengah malam nanti Mudah-mudahan simbah mau muncul Dan mau menerima sedekahmu Tapi jangan ribut-ribut Supaya gak ada orang yang tahu Hmm Cuman tuh aja Oh iya Tolong bilang juga Supaya simbah Segera kembali ke tempat asalnya Dan jangan mengganggu orang Ya Iya-iya-iya Insya Allah Ya wis Saya pamit dulu Jack Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Wah gawat nih Bang Jack berkolaborasi sama jin penunggu pohon Jangan berperasa gak buruk dulu Siapa tau cuma mau ngasih sajen Justru sajen-sajen dan begitu Yang mendekati kemusirkan Bukannya itu termasuk sedekah bang Ngasih makan embah penunggu pohon yang butuh makan Manusia mana tahu sih tentang makanan jin Mendingan dia sedekah dulu sama keluarganya sendiri Yang masih kekurangan makan Nah ngapain jin minta makan Dia cuman pengen ngerusak akidah kita Hati-hati Bos lo yang Barusan ngomel yang gue panjang lebar Justru dia yang lagi Perasa di limbah kemusirkan Orang macam begini Gak bisa jadi imam kita Apalagi imam sholat Hei orangnya datang Tungguan pada Bapak Osiang Terima kasih telah menonton Astagfirullah Lu liat sendiri kan Dari satu perbuatan dosa Nyambung ke dosa yang lain Dari sirik Nyambung menjadi maling kotak aman musolahnya sendiri Astagfirullah Mulain detik ini Gue gak mau sholat lagi di belakang dia Terserah lu Aku sih cuman ngingetin Jangan ampe ibadat kita rusak Masa sih Bang Jack begitu? Lo ngeliat sendiri? Demi Allah ai Kita berempat sama Bang Udin Itu nyaksiin Bang Jack Nyolong duit dari kotak amal Dan lo tau ai Duit ini dipake buat bikin sesajian Di bawah pohon nanti malem Astagfirullah Ngaco lo Yang ngaco tuh Bang Jack ai Bukan kita Dia disuruh paranormal Nyediain air putih Nasi putih Telur ayam kampung Pisang kepok Amak kembang mati Bang Udin mana? Pergi Dia gak mau jadi makmumnya Bang Jack lagi Musrik katanya Bener gak sih? Hai Ustadz Ferry Perlu dikasih tau gak? Jangan dulu deh Sampai semuanya jelas Semoga aja ini cuman salah paham Sekedar buat jaga-jaga Kotak duit lo dikunci tuh Gak usah gitu-gitu banget lah Sampai semuanya jelas Saya sendiri jadi patah hati, Pak Ustaz Bang Jack udah seanggap abang sendiri Tapi kelakuannya Astagfirullah Kriminal banget Emang dia ada kesulitan apa sih sampai hilap gitu? Yang jelas, begitu Mas Joko datang Bang Jack langsung ambil duit kotak amal Mas Joko yang paranormal itu? Betul, Bu Ustaz Kita berempat nih denger Mas Joko minta Bang Jack bikin sesajen Dan disuruh taruh di bawah pohon besar nanti malam Papa harus tegur dia, Pak Jantung percayalah sama Bang Jack Terutama soal sesajen itu Itu lebih berbahaya deh para sekilangan duit kotak amal Betul, Pak Ustaz Saya pribadi ini gak tegang laporin ini Tapi, ini udah jadi kewajiban aparat seperti saya Yang udah terlajur mengucapin sumpah prajurit Di hadapan sangsa kamera putih Berani gak ya denger Bang Jack? Ya, nanti saya tegur dia Tapi, Din Nanti malam Tolong dia dipantau Siap komandan Saya pamit mundur Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Eh, iya Pak Ustaz Nanti malam selesai tugas memantau Saya langsung lapor ke sini Atau nunggu besok Boleh Abis sholat subuh Ente datang lagi Tuh, takut telat Terus kasusnya jadi mentah lagi Ya udah Sekalian makan sahur sama kita aja, Din Sekalian ajak yang lain juga ya Belanjanya lebihin dikit dong Itu masalahnya, Ma Papa harus cari uang tambahan Ya cari dong, Pak Bercocok tanam gak terampil Ngojek bikin heboh orang sekampung Ngerampok? Nggak mungkin Lantas kerjaan apa yang duitnya gede Oh, maksudnya Papa mau syuting lagi kayak kemarin Gitu Emangnya udah boleh, Ma? Nggak boleh Awas kalau ngebohongin Mama lagi kayak kemarin Asaf lagi Kamu ngapain lamun terus sih? Kan aku udah bilang Akan dateng lagi, dateng lagi, dateng lagi Siapa juga yang ngelamunin kamu? Pedean Hai Kau belum maafin aku ya, Hai Hai Kalo sikap kamu kayak gini terus Kamu akan gapot sendiri, Hai Aku tuh akan dateng terus, dateng terus, dateng terus Terus kamunya akan marah lagi, marah lagi, marah lagi Apa kamu emang maunya kayak gitu? Biar aku dateng terus, biar kamu ngeliat aku terus Iya, Hai Hai Ayang Ini aku bawain buat kamu nih, Hai Buat nambahin koleksi perustakaan kamu Taruh aja disitu Ini ada buku buat anak-anak, ada untuk dewasa, untuk umum Macem-macem nih bukunya dibawain, segala macem nih Taruh aja disitu Ya Kamu tau sendiri kan perustakaan kamu ini kan kurang variatif Itu yang bikin orang-orang jadi males dateng ke perustakaan kamu Padahal perustakaan kamu gratis Makanya aku bawa-bawain kayak begini ya Taruh aja disitu Iya, iya, iya Tapi liat dong, nih, 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 bukunya taruh disini Jangan liatin Muhammad Azam terus dong Hehehe Ya udah Ai, kalo gitu Aku kemusola dulu, ya Terserah Ai, aku kemusola, ya Ai Ai Iya, terserah Ih, ada sih orang kayak gitu Gue jadi gak yakin lagi sama semuanya Bang Jack, orang yang kita hormatin, ternyata musrik dan nyolong duit dari kota Kamal Kita belum bisa bilang begitu Sampai kita ngebuktiinnya sendiri nanti malem Tapi kalau kebukti bener, kita harus gimana? Kita harus pergi dari sini sebelum jadi tambah rusak Cari ngusulah lain yang pengurusnya bukan orang musrik dan gak suka nyolongan Lama-lama kita dipengaruhin dan disuruh jadi kaki tangannya Capek deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Jam, jam Bang Jacknya mana? Di pohon Eh, di kamar Pohon Ah, kebetulan lo datang Ada yang mau gue tanyain sama lo, Zam? Tanya apa aja? Asal jangan tanya soal perempuan Agak kurang jago Kelihatan kok Tiap kali lo dateng Cuma bikin ayah bete Mau nanya apa sih? Gini, Zam Ada sedikit masalah Berdasarkan kesaksian mata kepala sendiri kita berempat Bang Jack Bang Jack Ternyata nyolong duit dari kotak sama Musola Entah dulu, entah dulu Kalau masalah itu, saya gak mau dengar Saya gak mau tahu, itu bukan urusan saya Itu bisa kalian urus sama pengurus Musola Saya cuma tamu di sini Dan gak selagi kalian bicarakan hal itu sama saya Tapi dia ngusik, Zam Bang Jack muslik Ntar malam kita berempat Mau ngebuktiin Makanya lo nginep sini aja Lo bakal ngeliat sendiri Ini baru kasus menari Sorry Bang Jack Ini demi keselamatan Aki Daumat Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Aduh, semuanya Bang Jack marah Untuk sementara Jangan pada sholat dulu di musolahnya Bang Jack Memang kenapa, Din? Sebagian pengurus Sedang dievaluasi akidahnya Ya, kita beresin dulu Yang belum beres Singkirin yang mudarat Supaya umat gak ikut sesat Bang Jack Kurang lebihnya begitu Tapi diem-diem aja nih Gue gak ngerti Ada apa sebenarnya, Din? Ntar deh, gue jelasin lebih rinci Tapi habis denger pendapat sama Dewan Musola Ingat itu warganya yang lain Iya, Din Assalamualaikum Waalaikumsalam Katanya diem-diem aja Tapi seru ngingetin warga yang lain Kayak gak tau si Udin aja Terus kini mah sholatnya mana? Terserah lu Gue nunggu lebaran aja Pokoknya Nanti bakal ada klarifikasi lebih lanjut Nah, abis itu Baru udah boleh sholat lagi di musolahnya Bang Jack Ingetin warganya lain Gila lu Bang Yeh Gue kan Kristen Astagfirullah Sorry, sorry, jangan cari Sorry, sorry Gila ya Bang Bang Perpustakaannya Ayah sepi terus ya Bang Ya, begitu deh Mungkin orang-orang disini Lebih demen baca SMS kali ya Kalau di-diamin akan kayak begitu terus Bang Bikin gebrakan Ya, lu aja deh yang bikin gebrakan Jangan gue Ntar malah gue yang di-gebrak si Ayah Ini musolah kalau saya perhatiin juga sepi Maksud saya yang jamaah disini? Ya, biasanya sih Ada juga jamaah Selain kita berlima Maka itu menegi nari Habis buka puasa Belum pada ada yang dateng Loh Kok masih pada ngurusin piring? Cepetan udu Tinggalan sholatnya nanti Lo tau kan Kita berempat gak mau dimamin sama maling Musrik lagi Shhh Jangan keras-keras Nanti oknumnya denger Bang Udin ikutan juga Untuk sementara Mereka bertiga di bawah komando gue Terserah deh Kalau Bang Jack marah gimana? Kita gantian marahin dia Ini masalah akhidah Gak bisa main-main lagi Kalau perlu kita jat visabililah Gak pada sholat lho Anu bang Ntar dah kita nyusul Lagi Lagi nanggung nih Tatapannya serem Kayak tatapannya belorong Barong dukit jalsi Panggil tuh Lo juga Kita mau mandi dulu Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Udah baru sholat? Ini baru mamul Hai Alhamdulillah Ustaz datang Oke Ayo saya mamin Iya Tungguin kita Pak Ustaz Sabnya tolong diluruskan Sesungguhnya Kelurusan sab itu Menjadi kesempurnaan Dalam sholat Handphone dan pager Tolong Kalau masih ada yang punya Dimatikan Toh kita gak mungkin Angkat telpon dalam keadaan sholat Boro-boro ngangkat Punya juga kagak Ini apa Din? Ketak amal Ustaz Tolong kalau di pojok Jangan sampai ganggu Waktu sujud Henteng banget Keliatannya Din Biasanya si berderak Tolong handphonenya dimatikan Handphonenya sudah dimatikan Ustaz Tadi siang kok gak kebuk Ini Allahu Akbar Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Ferry mana? Masih di musolan Rusin rapat sama Bang Jack Bang Jack disinang ya Soal kotak amal itu Gak tau deh Tadi sih katanya rapat evaluasi Tuh aja Ayah gak mau ikut-ikutan Karena bukan urusan ayah Lagipula semua kan baru spekulasi Belum terbukti apapun Kan baru kesaksian dari Bang Udin Dan anak-anakmu sholah Sebaiknya kita diem aja Kamu marah ya? Bete aja Ada azam di musola Tadi dia dateng ngasih buku-buku Buat nambah koleksi Di perpustakaan ayah Biasalah Dia ngajak ngobrol terus Tapi gak ayah ladenin Kayaknya sih mau nginep di musola Tuh orang lama-lama nyebelin banget deh kak Lagonya kepedean Dateng lagi Dateng lagi Apa gak ada yang bilangin ya ke dia? Kalau kamu gak mau ngeladenin dia Kenapa ceritamu panjang lebar gitu? Ih Enggak deh ya Enggak apa Tawa Dunia yang panah ini bukan tempat keabadian Manusia Silih berganti menghuni bumi Batas negara berubah dari waktu ke waktu Kebudayaan runtuh digilir oleh kebudayaan berikutnya Satu hal yang tidak boleh berubah dalam diri kita Coba apa? Juki Ibu kita Pak Ustadz Yang gak boleh berubah? Ibu bukannya gak boleh Emang gak bisa dirubah Udah takdir si anak Barong Alamat rumah? Bukan Juventus? Nama saya Chelsea Pak Ustadz Bukan Juventus Maaf Chelsea Coba jawab Yang gak boleh berubah itu Istri 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 sih boleh berubah Apalagi jumlahnya Ya Pak Ustadz? Bang Jek bisa aja Udin Kayaknya sih bukan pangkat Kalau Bang Jek Iman kepada Allah Subhanallah Betul sekali Bang Barusan saya mau ngomong gitu Ngomong apa Bang? Subhanallah Iman kepada Allah Tidak boleh berubah Apalagi hilang dari dalam diri kita Berubah gimana maksudnya Pak Ustadz? Misalnya jadi menyembah selain Allah Menyembah duit Menyembah manusia Menyembah setan Menyembah setan penunggu jembatan Terus menyembah setan pohon Musrik itu namanya Rupanya udah pada tau semua Kan ada contohnya di sekitar kita Baiklah Untuk sementara Pengajian kita yang singkat ini Sampai disini aja dulu Sekarang Kita bicara soal keuangan Musyola Ustadz Kalau bisa jangan ini malam Besok saya kasih laporan lengkap Soalnya ini malam saya Ada janji sama itu Sama itu Sama orang Saya takut dia Nunggunya kelamaan Oke Tidak ada masalah Salah satu akhlak orang mu'min adalah Menepati janji Apalagi janji yang baik Terima kasih Ustadz ya Saya permisi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami ingin Bang Jack sengaja menghindar Lu liat tadi kan Assalamualaikum 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 Janganlah Anak Mami jangan ajak Ronda Ntar masuk angin PEMBICARA hospitals Jangan lupa selamat menikmati mbah mbah sastro saya ajak mbah tolong dengerin saya mbah ya ini saya bawa makanan nih nasi putih air putih telur ayam kampung kopi pahit sampai kembang melati terakhir pesan kepok mbah kedepenan mbah no jubila menjarik gak nyangka ya benjek udah sesat banget mbah sastro ini semua makanan udah saya siapin selamat dinikmatin ya tapi abis itu saya mohon supaya mbah pulang ke tempat asal mbah supaya gak ngeganggu ketentraman penduduk di kampung sini ya mbah ya mbah yaudah deh assalamualaikum hancur hati gue ngeliat kemusrikan bang Jack moga-moga di akhirat nanti kita bisa bantu dia supaya dapet keringanan hukuman kalau ternyata kita digabung satu sel sama dia gimana? mau minta tolong sama siapa? tenang aja entar gue kirim memo dari surga kalau lo bertiga gak tau apa-apa karena masih baru latihan insap yang salah tuh bos lo kayak udah pasti masuk surga aja piliin gue sih gitu kan semua dosa gue udah ketebus dengan kemiskinan gue selama ini masa Allah tega sih ngebihirin gue susah dunia akhirat? buat orang kaya abang sih tega-tega aja Allah kan mah berkendak suka-suka dia dong ah so tau lo ayo kita bergerak sekarang untuk memberantas kemusrikan kok gak nyala? kemarin nyala mulai gak beres nih tengkok gue juga jadi tebel nih gue malah berasa ngambang lo nginje kaki gue terang aja ngambang oh sorry 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 ayo kita samperin senternya kan belum nyala bang gak usah pake senter pake nur ilahi aja cahaya dari Allah ayo maju abang dong yang di depan eh ini standar operasi militer coy kalo semuanya di depan siapa yang jaga garis lakang? eh susah dah kalo operasi sama orang sipil ngapain sih lo nendang-nendang gua? bukan nendang-nendang cel kaki gua gemeteran kita buang kita buang atau kita makan ya? makan kalo berani bunyi apa tuh bang? burung beok topeng topeng monyet itu mah hantu beko itu bang kan tadi gua bilang begitu lari lari lelah lelah nyamaku mbah sastra sayy fueled kau apa kalian kemarin siapa yang suruh anubah saya cuma mau lewat kok permisi mba tinggal di sini ya pakai tanya segala so akrab jangkau Mari sekarang kita pipis bersama-sama jadi yang lebih langgi penunggu pohon itu orang gila astagfirullahaladzim diin lu udah memfitnah bangjek dengan semena-mena mana saya tahu pak ustadz juga salah ngapain percaya aja dengan informasi saya kalau nyalain gua pak ustadz kan orang berilmu lebih pinter dari kita-kita kalau pak ustadz percaya apalagi kita-kita disitu salahnya kita berhempati cuma ngikutin apa kata pimpinan yang begini nih lempar batu sembunyi tangan sekarang gua nyalain kagak bisa begitu kan pak ustadz yang menyuruh bangudin untuk memantau bangjek bener-bener terus bangudin minta backingan dari kita berarti nyalain kita semua nah kalau rame-rame gua mau jangan jeblosin gua sendirian astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim gua sama sekali gak kepikiran mau ngasih makan jin penunggu pohon apalagi ngasih sesajen termasuk mencuri kotak amal astagfirullahaladzim semua serba gak jelas dan mencurigakan hingga timbul fitnah bang kenapa sih bang cek gak terus terang dari awal di sekitar kita ini banyak banget orang yang gak tau apa-apa bang dan hanya bisa menduga-duga fitnah muncul disitu uuuh eh zam mbak sastro itu guru gue dia orang yang pertama kali ngajarin gua gimana caranya motong kerbo nah abis anak kesayangan satu-satunya meninggal mbak sastro hilang ingatan dia jadi pasien mas joko paranormal yang ada di kamung sebelah dua kali dia kabur nah gue nih sama pihak keluarga berusaha sekuat tenaga nutupin aib itu supaya gak ketahuan orang-orang saya paham bang itu juga yang nyebabin bang cek ngambil uang dari kotak amal zam mbak sastro itu selain dia gak mampu secara ingatan dia juga gak mampu secara ekonomi jadi dia berhak nerima sodako dari kotak amal betul bang kayaknya kayaknya banyak yang harus minta maaf sama bang jek hehehe 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 assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh makan 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 enak ikut 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 ini permintaan maaf mereka ya bang jeki 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 enak 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 hehehe hehehe aku mau diantar sama temanmu itu lho yang pakai seragam militer itu lho hehehe ente din ini bulan puasa waktu yang baik untuk beramal soleh ayo hehehe 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 pak ustad aja kalo mau nanti tak ajarin matang kambing lho hehehe 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 hai Office wikata ayo hehehe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton